Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka berdua adalah penguasa ring yang punya banyak prestasi membangkakan Meskipun ada di kelas yang berbeda, nyatanya Tyson dan Mayweather justru terlibat perseteruan sengit Nggak nanggung-nanggung Daripada nebak-nebak doang, gue simak video ini sampai habis biar nggak penasaran lagi Oke-oke Tapi seperti biasa, ditekan dulu yuk tombol like, subscribe dan notifikasinya Biar nggak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita Gisnis dari GinoWing Bukan rahasia umum lagi kalau Mike Tyson dan Floyd Mayweather sama-sama punya banyak prestasi Ciami di dunia tinju Berbagai pertandingan spektakuler mereka lakuin sampai akhirnya berhasil mendapatkan banyak sabuk juara tinju Tyson sendiri tercatat pernah meraih sabuk juara WBA, WBC, dan IBF di sepanjang khabep tinjunya Sedangkan Mayweather baru mulai mendominasi dunia tinju waktu Tyson udah mengalami penurunan karirnya Sabuk WBC, IBF, IBO, IBA dari lima divisi yang berbeda berhasil jatuh ke pelukan Mayweather Pastinya bangga banget dong ya Tapi di luar dugaan, Mayweather justru ngasih komentar nyeleneh terkait adanya sabuk juara tinju Yap, Mayweather berpendapat kalau banyaknya sabuk juara tinju justru menyulitkan buat nentuin siapa juara tinju dunia yang sesungguhnya Makin banyaknya sabuk juara dari berbagai organisasi tinju yang ada malah bikin para petindu kehilangan banyak uang Tyson yang denger pendapat nyeleneh dari Mayweather jelas langsung membanta Bagi Tyson, dengan banyaknya sabuk juara yang ditawarkan Para petindju bakal punya kesempatan lebih baik buat menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih besar Kalau kata Tyson, perjuangan seorang petindju buat dapetin sabuk kemenangan tuh panjang banget jalannya Anggaplah si petindju harus ngalahin 10 petindju lainnya demi dapetin sabuk tersebut Nah, kalau semakin banyak sabuk yang ditawarkan, tentu petindju-petindju lain juga bakal punya kemungkinan buat menang ya kan? Kalau udah menang, otomatis juan makin banyak So, what's the problem, baby? 888 ternyata gak cuma itu loh Mayweather pernah bikin klaim yang bikin Tyson bener-bener kesel Yap, dengan bedenya Mayweather nyebut kalau Doi adalah petindju terhebat dalam sejarah yang rekornya tak terkalahkan Emang bener sih kalau Mayweather punya rekor tak terkalahkan Secara, Mayweather berhasil menangin 50 pertandingan yang Doi lakoni tanpa pernah kalah satu kalimun Yang jadi masalah, Mayweather dengan pedenya ngeklaim kalau Doi lebih hebat dari Muhammad Ali Mantap, sombongnya totalitas banget ya bang Bagus aja, Mike Tyson kesel denger pernyataan ini Hmmmm By the way, perseturuan ini bukanlah perseturuan pertama antara Tyson dan Mayweather Sekitar 2 dekade lalu, tepatnya sebelum tahun 2000an Tyson dan Mayweather tuh bisa dibilang sohipan banget Mereka gak pernah duel bareng di atas ring sih Kelas ninjunya aja kan beda ya Tapi jangan salah loh Mereka justru saling menghormati dan support satu sama lain Nah, begitu masuk tahun 2001, hubungannya mereka mulai retak Penggerebekan rumah Tyson di Las Vegas jadi penyebabnya Hmmmm, apakah Mayweather adalah bapak polici yang memimpin penggerebekan tersebut? Jelas bukan ya, Bestie Mayweather ternyata adalah si cepu yang ngelaporin Tyson ke pihak kepolisian Entah lagi kesampet setan apaan Tapi Mayweather tiba-tiba aja nyuruh seorang cewek Buat ngelaporin tindak penculikan dan perkosaan yang dilakuin Mike Tyson Gara-gara laporan tersebut, polisi pada dateng dan langsung menggeledah isi rumah Tyson Kamar, kota, kertas, semuanya dibongkar dan diperiksa Udah kayak bandar narkomboi aja perlakuannya And yep, selagi dan lagi Tyson harus mendekam di balik jeruji besi Meskipun Tyson gak berhasil nemuin bukti keterlibatan Mayweather Tapi yang jelas Tyson yakin banget ini ada campur tangannya Mayweather That's why, semenjak itu Tyson kesel banget ke Mayweather Selain kasus yang udah Juna sebutin di awal Tyson dan Mayweather pun beberapa kali terciduk ribut-ribut Pernah nih, di tahun 2014 Tyson dan Mayweather ketemu di konvensi WBC Yang diadain di Marriage Hotel & Casino Las Vegas Tyson jalan di barisan peserta Dan dengan santainya doi berjabat tangan dengan semua orang yang ada di sana Tapi lain halnya, waktu berhadapan langsung sama Mayweather Waktu Mayweather mengulurkan tangan, Tyson gak langsung menerimanya Sebaliknya, Tyson justru langsung ngelemparin bukti kanan beberapa inci dari tubuh Mayweather Setelah itu, baru deh Tyson meluk Mayweather Entah maksudnya bercandaan aja atau emang bener-bener simbol perselisihan Tapi momen kayak gini sebenernya rada bikin daging duk ya Meskipun punya banyak prestasi, emang gak seharusnya kita sombong sih guys Apalagi sampe ngerendahin orang lain Hmm, big no Tapi kalau menurut kalian, Tyson dan Mayweather beneran musuhan atau settingan aja nih Coba tinggalin komentar kalian ya Sertain juga alasan paling yahut versi kalian See you on the next video Bye-bye